Intro Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengingatkan bahwa visa umroh musim 1445 Hijriah hanya dapat digunakan hingga 15 Zulkaidah atau bertepatan 23 Mei 2024. Hal ini disampaikan Widi Duinanda dari Media Center Haji Kementerian Agama saat memberikan keterangan pres di asrama Haji Pondokede, Jakarta. Widi, panggilan akrabnya, mengatakan bahwa pihak Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bahwa visa umroh hanya berlaku 3 bulan sejak tanggal penerbitan. Oleh karena itu, kemenak mengimbau agar Juma'ah mematuhi ketentuan Arab Saudi dan segera kembali ke tanah air sebelum visa umroh habis masa berlaku. Ya, pemerintah menegaskan kembali bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh PIHU. Visa umroh tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai mana kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, kami juga mengingatkan bahwa visa umroh ini berlaku 3 bulan sejak tanggal penerbitan. Visa umroh musim ini, 1445 Hijriah, hanya dapat digunakan hingga 15 Zulkaidah atau bertempatan pada 23 Mei 2024. Jema'ah umroh agar mematuhi ketentuan ini dan kembali ke tanah air sebelum habis masa berlaku visa. Mengutip Kompas.com, Senin 13 Mei 2024, setidaknya tercatat ada 100 ribu Jema'ah umroh Indonesia yang diduga belum kembali ke tanah air. Hal itu juga yang memunculkan dugaan adanya beberapa Jema'ah umroh yang akan berhaji tanpa visa resmi. Sementara itu, memasuki hari keempat operasional haji, Jema'ah secara bertahap diberangkatkan ke Matina. Berdasarkan data PPIH Arab Saudi, pada Rabu 15 Mei 2024, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, Jema'ah haji yang sudah tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah berjumlah 19.354 orang yang terbagi dalam 49 kelompok terbang. Terima kasih telah menonton!